Mushab bin Umair adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan ketampanan dan kecerdasannya. Ia merupakan anak dari keturunan Qurais yang hidup makmur di Mekah. Setelah bertemu dan mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dari Rasulullah, Mushab merasa terpanggil untuk masuk Islam. Ia kemudian menghadapi penolakan dari ibundanya yang merupakan sosok yang disegani masyarakat Mekah. Sang ibunda lalu mengurung Mushab di ruang isolasi. Namun, ibundanya akhirnya tak kuasa dengan kekokohan dan keimanan Mushab hingga akhirnya membebaskan putranya dengan cucuran air mata. Keduanya berpisah dengan berlinang air mata. Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi, ujar ibunda Mushab. Mushab menghampiri ibundanya seraya mengatakan, Wahai ibunda, saya ingin menyampaikan nasihat kepada bunda, dan ananda merasa kasihan kepadamu. Saksikanlah, tiadailah yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya.